Intro Assalamualaikum Wr Wb Di acara Dr. Talk Health and Solution kali ini kita tetap akan bicara tentang kesehatan nih Nah kesehatan yang berkaitan dengan bugar di hari raya Karena kenapa? Di hari raya ini biasanya banyak sekali orang yang punya masalah kesehatan Masalah kesehatan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi manis, dan lain sebagainya Sehingga banyak sekali orang yang mengalami masalah di kesehatannya Pada saat kita berpuasa, atau pada bulan-bulan Ramadan Metabolisme tubuh kita sebenarnya dalam posisi yang optimal, yang baik Nah pada saat mulai masuk satu syawal Dimana kita bebas makan, dan lain sebagainya Kita merusak sendiri metabolisme kita dengan cara makan berlebihan Sehingga metabolisme kita terganggu Nah peningkatan lemak dalam darah Akibat makan makanan yang mengandung tinggi lemak Lalu kemudian makan makanan yang tinggi protein Sehingga kadar purin pun meningkat Lalu kemudian menjadi asam urat Lalu kemudian banyak mengkonsumsi makan-makanan atau minuman yang manis Membuat gula darah kita meningkat Itu akan mengganggu metabolisme kita yang sebenarnya sudah baik pada saat bulan puasa Nah ini kemudian akan menimbulkan beberapa komplikasi penyakit Nah penyakit-penyakit ini akan mengganggu aktivitas kita selama hari raya Contoh-contoh penyakit yang ada adalah misalnya Asam urat atau gut artritis Akibat penyumbukan banyak purin Lalu kemudian ada rasa tidak nyaman karena kadar kolesterol dalam tubuh naik Misalnya jadi berdebar-debar Kemudian sakit kepala atau sakit ketemutan di daerah-daerah tubuh tertentu Lalu kemudian ada juga tubuh jadi lemas karena hiperglipenia Atau kadar gula darah yang sangat tinggi dan lain sebagainya Untuk itu kita memang perlu mengkonsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan Cuma menemukan sayur-sayuran dan buah-buahan di hari raya seperti ini Yang bebas dari pesticida Lalu kemudian organik Itu agak sulit kita temukan Sehingga ada baiknya kita menggunakan mungkin suplemen-suplemen Yang sifatnya mengandung tinggi mikronutrogen Seperti vitamin dan mineral yang banyak Nah salah satu produk yang bisa dijadikan suplemen untuk hari raya seperti ini adalah K-Liquid Chlorophyll dan K-Traceous Botanical Beverage Mixed Black Currant K-Liquid Chlorophyll ini merupakan suplemen yang kaya akan mikronutrian Seperti vitamin, mineral, dan lain sebagainya Yang berasal dari tanaman daun alfalfa atau Medica Custativa Dimana Medica Custativa ini mempunyai julukan Bapak Segala Tanaman Yang artinya mengandung banyak sekali mikronutrian Seperti vitamin, mineral, zat besi, dan lain sebagainya Yang bisa membantu fungsi hati untuk bisa memetabolisme Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Sehingga tubuh kita menjadi lebih fit Dan tidak gampang sakit tentunya Sementara K-Traceous Botanical Beverage Mixed Black Currant ini Itu mengandung spirulina yang tinggi Nah, spirulina ini merupakan sumber protein nabati yang baik untuk kesehatan Dimana dia bekerja untuk menjaga penurunan atau kerusakan pada organ hati dan organ-organ yang lainnya Jadi, mengkonsumsi suplemen seperti K-Liquid Chlorophyll dan K-Traceous Botanical Beverage Mixed Black Currant ini Ini akan membantu kita untuk menyeimbangkan gizi yang masuk dalam tubuh Sehingga kita mendapatkan kesehatan yang optimal dan tidak gampang sakit di masa-masa lebaran seperti ini Anda bisa mengkonsumsinya dengan cara Minum K-Liquid Chlorophyll 3x1 swoki per hari dalam 250 cc air pada saat ingin makan besar Dan Anda juga bisa mencampurnya dengan K-Traceous Botanical Beverage Mixed Black Currant juga Oke, selamat menikmati hari rayanya Saya pamit, sampai ketemu di Dr. Talk Health and Solution berikutnya Selamat hari raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!